Intro Berbicara, santai namun tetap penuh makna Inspirasi dari siapa saja podcast yang bermanfaat Untuk semua dari TVRI Sumatera Utara Santai namun tetap penuh makna Inspirasi dari siapa saja podcast yang bermanfaat Untuk semua dari TVRI Sumatera Utara Hai pemirsa TVRI Sumatera Utara Nah balik lagi nih di podcast TVRI Sumatera Utara Barengan aku Audra Estinya Nah biasanya nih narasumber cuma satu Di studio cuma berdua sama narasumber Kali ini gak ada tambahan satu lagi Jadi kali ini di studio nih bertiga nih narasumbernya ada dua Nah kayaknya mungkin para pemirsa TVRI Sumatera Penasaran kok bisa bertiga Siapa aja sih narasumbernya Nah nima kalian kenalan dulu ya Semen narasumbernya Ya kenalan dong adik-adik Hai Iya yang cewek dengan siapa Nah nama saya Davin Anis Raisa Saya dari Provinsi Sumatera Utara Dan asal sekolah saya SMA Safiatul Amalia Kota Medan Oke nah buat yang ceweknya Siapa kenalan dulu dong sama kursi TVRI Sumatera Utara Kalau saya perkenalkan nama saya Nabil Arya Baratalubis Asal pengiriman Provinsi Sumatera Utara Paski berangkat tingkat pusat Asal sekolah SMA Negeri 20 Sponyabungan Wah ini dengan tema masih 17an ya Pemirsa TVRI Sumatera Jadi narasumber kita kali ini adalah Paski Braka Nasional Perwakilan Sumatera Utara Dan ini mereka fresh banget loh Bener-bener saya terbangkan langsung ya Baru balik dari Jakarta Belum balik ke rumah masing-masing Langsung terjun ke sini Tapi tadi sebelum ke sini kalian udah ada agenda ya sebelumnya Siap benar Siap benar Oke jadi kalau salah siap salah Siap salah Nah kita cerita-cerita dikit dong ini Proses kalian ya Atau mungkin sebelum proses Berapa lama sih kalian Menggeluti Paski Braka ini Sebelum ke Nasional ya Kita cerita soal profile kalian dulu dah masing-masing sendiri Kalau Davina gimana Kalau saya sih dari awal masuk SMA ya Dari MPLS itu dikenalin Paski Braka Sama senior saya Jadi dia kenalin kebetulan senior saya itu Paski Braka tingkat pusat tahun 2021 Kak Rivaldi Prayoga Jadi dia cerita tentang Paski Braka Dan saya dalam hati tuh Wih keren Nasional gitu Jadi Dan saya juga diajak sama temen saya Ikut eskul paskip yuk Gini-gini Untuk 17an Kan kebetulan Juli kan Kita masuk sekolah dan Agustus Mau ada pengibaran di sekolah Jadi saya Coba-coba dan Ikut Setelah itu senior saya pun bilang Tahun depan Tes dong Paski Braka Kota Medan Nah Saya tes Akhirnya Setelah tes Mengikuti semua alur Kan diajarin tuh PBB dan lain-lain Kesamaktaan Tes TU TWK Gitu-gitu Diajarin akademinya juga Dan Berlanjut tuh Di Kota Medan Alhamdulillah Ke provinsi juga Nah Dan nasional Berarti awal mulanya Semuanya tuh dari sekolah Nah Dari yang saya tangkap Berarti Davines Tahun Berarti tuh Tahun lalu Sekarang Kelas berapa Sekarang kita kelas 2 SMA Oh samaan ya Sama-sama kelas 2 SMA Oke berarti Persyaratan buat Ke nasional itu Maksimal di kelas 2 SMA ya Iya Wajib kelas 10 Kelas 10 Kami seleksi tuh waktu kelas 10 Ya benar Kelas 10 kan Kita baru tampilnya ini kelas 11 Berarti proses seleksi itu Memakan waktu Satu tahun ya Kurang lebih ya Pada saat kelas 10 kan Udah mulai diseleksi ya Sepuluh akhir Sepuluh akhir ya Oke Berarti beberapa bulan ya Iya Sebulan lebih Nah itu tadi dari Davina Kalau Nabil sendiri gimana nih Kalau saya sendiri Jujur Daerah saya tuh gak ada Pas Kibra Kak Kabupaten Madenatal Jadi Dari mana Mb saya Dari Saat 17-an itu Daerah saya mengadakan lomba Devile namanya Buat yang gak tau Itu kayak Kayak Kami Langkah Gimana ya Langkah tegap gitu ya Langkah tegap maju Tapi hanya Sampai depan mimbar Sekarang cuma buat Nampilin di depan Bupati Jadi Setiap 17-an Pasti daerah saya mengadakan itu Dan saya sudah Menggelut itu dari SD Dari SD kelas berapa tuh SD mulai kelas Lima kayaknya Oh berarti udah cukup lama ya Kalau Davina Satu tahun ya Tadi ya Satu tahun baru kenalnya Masalahnya latihannya Cuman dua-dua minggu doang Tapi pengalaman udah cukup Banyak ya Dan sudah cukup lama Oke Itu profile kalian yang sedikit Tadi pengen saya Kulik Nah kalau sekarang Ceritain dong pengalaman kalian Gimana Selama proses Buat jadi pas kibrakan nasional Pasti kan banyak ya Pengalaman serunya Senengnya Suka dukanya Sedihnya semua deh Mulai dari Nabil dulu kali ya Apa itu pertanyaannya Kak? Ya pengalaman selama Di sana deh Jadi mulai Selama waktu di nasional Ya prosesnya Menuju ke sana Terus pengalaman Suka dukanya di nasional Itu gimana Apa aja? Jadi mulai dari Seleksi sekolah Hanya diambil Sepuluh putra Dan sepuluh putri Setelah lulus seleksi Dites ke Dispora kota Dispora kabupaten Itu dari kapan? Dari kapan? Dari kelas puluh akhir Berarti dari tahun lalu ya? Tahun ini Tahun ini ya? Awal tahun berarti ya? Siap Oke setelah itu? Setelah itu Di Dispora kabupaten Seleksi lagi Registrasi Tes ini Tes itu Enggak lama Dipanggil 9 orang Dan saya itu ikut Untuk menjadi perwakilan Daerah saya sendiri Untuk diseleksikan lagi Di tingkat provinsi Setelah seleksi 9 orang itu Keluar nama saya Berangkat ke provinsi Diseleksi lagi 3 hari Setelah mengikuti-mengikuti Dan saya Dan dengan Davina Lulus Menjadi tingkat nasional Oke begitu Nah kalau Davina sendiri Prosesnya gimana? Mungkin sama dong Beda sekolah juga kan ya? Beda Jauh kan Nah Kalau Davina gimana? Kalau Davina Di kota Medan Seleksi itu selama 3 hari Seleksi Ya ikutin alur Dan seleksinya itu Kami Sistemnya itu gugur Jadi kan kami rame tuh Jadi digugurin Setiap seleksi pertama Seleksi pertama Itu Yang Berapa orang tuh Di seleksi pertama Ada berapa orang itu? Itu kemarin berapa ya kak Kami rame Ratusan juga kak Wah banyak ya Banyak Di kota Medan ratusan Jadi Dibuang Dibuang gitu Berarti makanya Setiap pertemuan lah Kita bilang ya Ya bener Itu ada yang harus Terseleksi Harus sering terangkat ya Setiap Tes Pasti ada yang kebuang Di hari pertama aja Udah banyak yang dibuang Ada berapa kali tes tuh Devina? Tes Banyak kak Akademi Akademi Habis itu Ada PBB nya Habis itu ada Kesamaptaannya Habis itu sama Pantuhir Banyak ya Berarti dari ratusan itu Baru tinggal lah Devina sendiri Wah Hebat Kalau bisa standing applause Ada standing applause Berat kalian Bener-bener Jempol Nah Selama disana Itu Itu kan proses ya Nah kalau cerita sukanya nih Yang bener-bener Keinget sama kalian tuh Sampai sekarang Mungkin ya cerita santai juga Gak apa-apa Waktu di Nasional Nabil tuh gimana Kan kalian Kebetulan beda gender Pasti ceritanya juga beda-beda Iya Nah selama latihan Mungkin ada cerita lucu yang gimana Ini kita cerita yang enak aja dulu nih Yang lucu-lucunya Cerita sukanya Ada apa tuh? Sukanya sih Lebih karena waktu di Wisma Ada apa tuh disana Gak apa-apa Nabil ceritain aja semuanya Kan cerita happy kita nih Jadi biar para pemirsa TVRI sumut Ya mungkin sunguran kalian Atau dibawa-bawa kalian Yang pengen Aduh pengen deh Kayak kalian nih Pas Kibraka Mungkin Bermimpinya sama kayak kalian Mau ke tingkat nasional Ya mereka gak membayangkan seseram itu Buat proses kesana Karena kan pasti orang membayangkan Aduh serem nih Nasional Berhadapan langsung Dengan presiden RI secara ya Orang nomor satu di Indonesia Kan pasti orang membayangkan Ih pasti serem prosesnya Bakalan seketat dan menyeramkan Ini gak ya Nah makanya kita ceritain Happy-happy dulu Dari pengalaman kalian Tuh apa tuh Mau sebanyak apa-apa disini Kita gak batasin waktunya Ceritain aja semuanya Intinya kalau udah selesai pelatihan Kami semua balik ke Wisma Di Wisma itu kayak Si Aturahmi ke kamar-kamar lain Yang seharusnya disuruh istirahat Tapi kami gak Ketahuan kakak asuh Gitu kan Oh masih ada bandul-bandulnya ya Nah itu Di Wisma berarti kan kalian Di apa ya kita bilang ya Asrama Iya sejins itu ya di asramain Itu berapa lama ya Dari kapan sampai kapan Mulai dari kami datang Ke TRW kak Tanggal 15 Juli Sampai kemarin tanggal Tanggal sebelum pindah ke hotel Tanggal Tanggal 11 Kita pindah hotel ya Ya pindah hotel 11 Agustus Jadi Mungkin lebih satu bulanan ya Kami di TRW Cibubur Itu full disitu ya Siap Gak ada keluar-keluar kemana aja Enggak Jadi kami tuh betul-betul Ada-ada keluar Kalau yang Hanas Lima hari Tapi berbarengan lah ya Kalau yang keluaran Kalian sendiri-sebiri Ya main-main Gak ada Kita harus rame-rame Gak ada berkelompok-kelompok Gitu kak Kalau gadget gimana komunikasi Ditahan Gak Gak kami ditahan Bukan ditahan sih ya Tapi lebih karah Biar kami fokus Iya biar kami fokus pengibaran Jadi Kita Jangan Hapainya di pengirap asun dulu Jadi kita jangan Bukan gak Gak boleh pikirin keluarga Cuman kita harus fokus Biarkan keluarga yang mikirin kita Gitu kak Jadi selama latihan full Tidak ada pegang gigit sama sekali ya Jadi kita betul Sama temen-temen itu Main-main Jadi pada saat mau komunikasi Dengan keluarga Itu dimana ada dikasih Spare waktu Dikasih buat kirim surat Surat? Lucu nih surat bener-bener surat tulis tangan Surat tulis tangan Dikasih ke kakak asuh Asuh kirim ke orang tua Oh saya kirain handphone kalian Mungkin dibalikin pada saat Mau komunikasi sama orang tua Dan jadwal tertentu gitu Terus dibalikin handphonenya Terus kontekan sama orang tua Gak begitu ya Kadang orang tua Lihat kita ya dari sosmed kak Dari liputan Misal kami dua wawancara Tim media Paskibraka Orang tua tahunya dari situ kita Pake surat Kalo boleh tau berapa kali tuh Ngirim surat ke orang tua Nabil dulu nih Sama sekali gak pernah Saya juga gak pernah sih kak Yang kirim surat tuh Yang orang tuanya ulang tahun Aduh Ini Biar dusin aja nih ya Ini bocoran sedikit Bawang Saya sendiri gak bisa nang ketawa Karena kebetulan di luar Studio ini Orang tua mereka Berdua itu pada ikut Saya gak tau Ini orang tuanya Mungkin pada ketawa kali ya Atau mungkin pada Gereng gegelitnya Anak-anak Malah sebulan Saya tadi mau penasaran Kalian nulis apa Ternyata tidak ada Mengirim ya Aduh Tidak sesuai setiapasi rupanya Iya Saya udah beraspetasi tinggi loh Sudah membayangkan Surat suite gak ya Iya Suratnya gimana Apakah suratnya itu pendek Atau ada Kata-kata mutiara Ternyata tidak ada Sama sekali Oke Bener-bener Kalian ini ya Nah Itu dari sisi Nabil Kalau dari Delvina Cerita sukanya Apa aja Tuh disana Aduh Sebenarnya cewek sama cowok ini Sama aja kak Sama aja kak Certa bandel juga nih Berarti ya Iya jadi di Wisma Ya kayak biasa kak Disuruh tidur Tapi kami malah menggosip Pindah-pindah ke kamar Apalagi Saya tuh Kamarnya depan saya tuh Sama temen yang Bisa dibilang Lebih dekat Sama saya Jadi Dari provinsi Kalimantan Timur Sama Sumatera Barat Afifa sama Pika Jadi Kami tuh tiap malam Pasti ada aja cerita Apalagi kan Latihan kami beda tim nih Saya sama Afifa Sama sih Tapi sama Pika Timnya di Nabil Jadi Malam-malam tuh Pasti kami Ada aja lah Cerita tentang Yang lucu-lucu Di setiap tim gitu Tentang cowok Tentang Aduh Adain cinlak gak nih Aduh Nabil kenapa langsung Tunduk gitu Ada ya Ada ya Ya mungkin Sama kalian Gak kali ya Tengah di luar Nabil Ada Vina Kalau Nabil Ada ada di luar Kita bahas di belakang ya Off camp ya Biar gak ketahuan ya Sama yang lain ya Nah itu cerita sukanya Tadi yang saya tangkep Kalau Davina Bahkan jadinya Dapet temen dari Luar pulau Sumatera Utara Bukan lagi Sumatera Utara Pulau Sumatera ya Di Kalimantan Sama tadi Sumatera Barat Wah Berarti itu salah satu Nilai positif Ikut pas Kibraka Nasional Ini tadi ya Benar Jadi kita berteman Sama 36 Eh 38 Provinsi Yang beda-beda Yang beda-beda Beda agama Beda-budaya Beda-budaya Pokoknya Bineka Tunggalika Kali sih Iya benar Itu totalnya ada berapa Pas Kibraka 76 76 Per Provinsi 2 Putra-putri Sepasang ya Sepasang Oke Nah Kalau tadi cerita sukanya kalian yang Wah cukup seru sih menurut saya Dari sisi bandelnya Belum lagi bandel ke orang tuanya Tadi dulu saya pengen saya jitak rasa Kalau saya jadi orang tuanya nih Duh Masa bisa gak ngirim surat sih Nah kalau cerita dukanya Gimana Dari Davina deh Gantian duluan Kalau duka Pasti Kita ngerasa kecapek Dan awal-awal kaget Karena kan kita betul-betul di push nih Langkah tegak maju Jadi kaki kita tuh betul-betul Sakit semua Mati rasa Hampir semua Jadi semua tuh pada ke klinik gitu ya Hampir semuanya ganti-gantian gitu ya Jadi itu aja sih Kalau duka itu sama Ya paling kangen orang tua Kan sedih ya Kangen orang tua Nah itu jadwal latihannya Biasanya tuh Kayak seminggu tuh berapa kali Terus dari jam berapa Sampai jam berapa Oh kalau kami latihan Mulai dari Sehabis subuh Kami olahraga pagi Olahraga pagi Bersih-bersih Makan Kan habis-habis subuh Abis makan Gelut aja Gelut gak apa-apa Gelut aja Nanti pada saat mau gelut Saya edit Saya off camera Gila ngelir Saya gak ada sorry Gelut aja silahkan Nah situ Kami makan pagi Abis makan pagi Baru ke lapangan gak Nah makan paginya juga Kami lucu nih kak Jadi makan paginya tuh Tiap meja tuh Kan biasanya Cewek Cewek semua nih Biasanya berkubu Jadi ini harus cewek cowok Selang seling Jadi tiap meja tuh Ada 10 Kursi cewek cowok Ke remutan ya pastinya Terus kan prasmanan juga Jadi kadang kami pandai-pandai nih Nyari temen yang bisa dibilang makannya tuh yang gak banyak gitu Atau gak Maaf ya Yang agama Hindu dari Bali Jadi Aku adalah Aku punya daging sapi Mereka tidak makan Ya kami mencari beliau Agama Hindu Biar kami porsinya agak double gitu Berarti ini kita belum selesai nih bahas sukanya Karena kayaknya sukanya belum keluar-keluar nih Makanya keluarin aja semuanya Jadi para pemeriksa TV Rios Umut tuh Langsung ngebayangin Oke pas Kibraka Apalagi nasional Tidak semenyeramkan itu ternyata Sesantai itu Seenak itu ya Nah terus Apalagi itu lanjutannya Terus lucu juga Kan makan nih Samping-sampingan nih Kan meja bundar Nah jadi Kalo Kami tuh sebelum makan tuh Pasti Ada Apel dulu gitu kak Laporan Nah Jadi Agak lucu sih gak Jadi kan biasanya kita duduk Ya duduk aja Ambil kursinya kita ambil sendiri Nah Jadi di pas Kibra ini Cowok yang Ambilin kursi kita Maksudnya Dibukain Sebelum itu posisinya kami berdiri Berdiri Saat Yang ngelapor bilang Suruh duduk Silahkan duduk Nah yang putra Boleh gak dicontohin Boleh ya Boleh ya Boleh ya Biar saya sama pemerintah TV Rios Umut Bisa Bayangin secara jelas gitu Oke Jadi kita yang prasmanin Mereka kak Tapi duduk dulu ya Duduk dulu Duduk dulu Baca doa dulu Baca doa dulu Ya disediain gitu ya Baca doa Baru disediain makannya Ya terus sekarang Ada aja tuh kak Tiap meja iseng-iseng Jadi Kadang Kadang Wanita Nasi-nasi ke pria Putra Ya bener sih pria Ya bener-bener Disuruhnya bilang putra-putri Putri Kadang juga iseng Sering ngasih nasi ke putra tuh banyak kak Kadang sayur kami banyain Supaya habis Persemanannya Karena kan harus dihabisi Diwajibkan habis Suka gak suka Harus dimakan Kecuali alergi Ya nasi tapi gak habis gak apa-apa Soalnya sayur kan kak Jadi Karena kan kita siap itu melatihan Jadi butuh energi yang banyak Kecuali alergi sama tadi Kayak Hindu ya Ya bener Sapi Sapi Nah tapi tadi saya denger ada yang Kayak Nabil bilang Cari partner yang makan sedikit Itu maksudnya gimana Padahal persemanannya harus habis Itu yang bilang Devina Oh Devina tadi ya Nah itu gimana tuh Cari partner yang makannya sedikit Iya Itu maksudnya apa Maksudnya kayak Jadi dia Misalnya nih Takutnya kan dia Kadang kan porsi kan Enggak tentu kan Kadang mau hari ini Tiba-tiba dikit Atau enggak Giliran dikit Tapi yang enak gitu Makanannya Maksudnya sayurnya Yang kita Anak-anak remaja suka Biasanya kan ada yang sayur ibu-ibu Sayur ibu-ibu Kayak sayur udah tua gitu Sayur udah tua Oke jadi Mungkin saya lebih Sayur zaman 0 Sekarang sama mereka ternyata Sayur pun ada klasifikasinya ya Ada tua muda Iya oke Berarti mungkin maksudnya Kalau sayur udah tua yang Yang kurang menggugah selera Berarti biar kalian Sebagai partner yang Pengen makan banyak Bisa Aku aja Terus kan Setelah itu ada dessertnya Kadang puding Kadang pisang Nah puding tuh sering Kan memang udah dibagiin Sama-sama kan Maksudnya ada porsinya Masing-masing Cuman kadang Siapa yang gak suka puding Dengan selera kali Nengok puding Jadi udah kadang main-main Rebut-rebutan gitu-gitu Sama temen-temen Nah kalau bahas rebut-rebutan Ada yang sampai berantem gak sih? Enggak cuman bahas makanan ya? Bahas hal yang lain gitu? Gak ada sih Berantem kami Kalau di Pusdiklet tuh Jarang ya Kebanyakan bercanda aja Kami Canda aja sih kak Syukurnya positif ya? Tidak ada yang selek-selek Sampai berantem Kami Gak ada Kompak ya Betul-betul kompak Ber70 76 ya? Oke Ada lagi gak? Nanti pas kita berbias duka Tambah lagi cerita sukanya Kayaknya banyak nih Ya itu kak Ya ada sih Tapi nanti Memalukan daerah sendiri Gak apa Jangan Ya udah Dikat aja Atau pro-pro amnesia aja gitu Saya bukan dari Ayo ada apa, jangan ditahan Nabil, ayo ada apa, kan cerita lucu, gak mungkin memalukan, kalau cerita lucu biasanya tuh gak mau malukan sih Kecalnya tadi kan cerita sampai dihukum atau gimana dibuat salah, nah itu kan baru kita skip aja cerita lucunya, ayo, ayo Nabil, apa aja, jangan ditahan Ayo sebelum kita masuk ke seksi duka yang tadi sudah masuk ternyata terselip lagi cerita suka kalian, ayo ada apa lagi tuh cerita sukanya Ayo ada si Nabil, Devina udah banyak nih tadi tuh sharing soal cerita sukanya, Nabil bisa sedikit, ayo apa tuh Aduh, kalau cowok jangan heran lah ya kan enggak, kayaknya udah berbahaya ya, berbahaya jangan, nanti tiba-tiba dikontak kakak asuh Nah balik lagi deh kalau gitu ke cerita dukanya, nah kalau dukanya selain tadi yang Nabil sama Devina udah ceritain masalah latihan sampai kakinya lecet ya, pegel ya Ya itu awal-awal kak, awal-awal, karena kan kaget kan, setelah itu sih main-main aja Sudah mulai terbiasa selama sebulan itu, berarti kalian latihan itu setiap hari? Ya, setiap hari Ya, setiap hari Tapi kadang minggu free sih kak? Free Berarti Senin sampai satu Sabtu juga kadang setengah hari Ya Jadi latihan pas Kibraka tingkat pusat, itu betul-betul enak, maksudnya kita enggak di push yang berapa kali, kita ada waktunya gitu, sehari latihan 4 kali tampil gitu-gitu aja kak, jadi santai sebenernya latihan itu Tapi tetap fokus Gak serem sih Gak yang dibayangkan Gak yang dibayangkan pertama kali kita Awal-awal, Devina tuh kan pas pertama kali ke Usdiklat Gimana Bil? Nah Gimana Bil? Takut-takut gitu Karena kan, takut kan kayak mental kan Takut serem, apalagi kan nasional gitu kan Takut harus yang hmm gitu Terus ternyata Gak serem itu Ternyata gak serem itu hari kedua Ternyata santai Karena ketum DPP itu atau ketum Kak Asuh kami bilang itu kami gak main kasar karena mengembalikan maruah pas Kibrakanya Siap benar Gak ada yang main kasar maksudnya gimana ya Gak ada yang diguling-gulingkan Kalau ada yang sampai segitunya ya Salah ya di push up Salah, kami cuman push up itu pun push upnya yang santai Maksudnya kayak Ya udah sepuluh kali gitu aja kayak Cuman kadang Ada ditahan ke atas Usapnya ditahan tuh di atas Sampai tangan bermetar Tahan setengah Tahan di bawah Itu sih biar sekalian tangan kita kuat juga untuk Langkah tegak maju kan Kak Jadi ada hal positif Kami yang kayak bukan diguling-guling Gimana cuman itu aja Intinya latihannya itu tidak sekeras yang Ya benar Orang-orang bayangkan Ya orang-orang bayangkan Nanti takutnya kan orang Ya nasional pasti lebih seram Ternyata enggak Ternyata betul-betul Seenak itu Seru Seru Nah setelah makan pagi kami Itu latihan kan Kak Sampai jam Sampai asar Asar Jadi kami banyak kepotong waktu Jadi Kami Jam sepuluh Jam sepuluh tuh Udah istirahat Makan snack Udah istirahat Malah baru sekali tampil tapi kami udah makan snack Buah gitu Sholat tuh sholat zuhur Sholat zuhur Sholat zuhur Istirahat makan siang Kami dikasih tidur Sepuluh menitan lah Ya gitu Latihan lagi Enggak berasa udah asar Kami balik ke Barak Kembali ke Barak Mandi Persiapan untuk yang muslim Sholat untuk maghrib Setelah maghrib baru ada materi malam Nah Ini setelah maghrib kan kami makan malam tuh Ya makan malam setelah itu ada materi Nah di materi ini nih yang kita Hmm ada apa lagi nih Ada apa lagi Ceritain aja Pokoknya Ini susah nih kayaknya ini ya Davina ya Dia selalu banyak yang ditahan sama dia Iya ini ya Buka aja Davina Wakilin aja Davina Buka aja Arti nih yang ditantang Pokoknya materi tuh Pasti semua ngantuk Pasti semua ngantuk Kak Yakin 100% Semua pasti Kamu bangunnya dari abis subuh tuh kan Ya benar jam 4 kami bangun Terus salat subuh baru setelah itu lanjut sarap Olahraga pagi Selat subuh nggak Olahraga pagi Oke tunggu ya Selat subuh Terus Olahraga pagi Sarapan Olahraga pagi Beres-beres mandi dulu Mandi dulu Oke Baru sarapan Berulang latihan ya Latihan Latihan Makan malam Habis itu Ya itu materi Sampai jam 9 Nah jadi kami tuh materi tuh Kayak bukan Bukan main-main gitu Kak materi Kami tuh betul-betul Narasumber tuh Wah orang-orang hebat yang datang Kak Jadi setiap malam tuh Orang-orang hebat Kayak purna Terus Pokoknya Petinggi-petinggi juga datang Tentara Ngasih-ngasih info Tentang Kebangsaan Cuman kayak nggak ada harga dirinya Karena kami udah ngantuk Cuman kami Kayak Jahat nggak sih kita Wawancar Terkesan kalian Seperti tidak menghormati Padahal bernyata Tidak seperti itu Iya benar Ketahan lagi Kak Silahkan coba mohon maaf Sama ibu bapaknya Jadi Untuk Kakak Kami Minta maaf Karena Sering tidur Kami udah Berusaha Melotot gitu Kak Cuman tetap aja Makanya Saya sama Nabil Selalu minta Kursi di Paling belakang Tapi Selalu tidak dapat Di paling belakang Kami selalu dapat Di shaft Paling depan Dan Mohon maaf Kak Jadi Tolong maafkan ya Karena mereka langsung ke TVRI Untuk klarifikasinya Maaf Kak Sepertinya kami nampak Kaling hantutnya Mata kami Terus kami Sering cubit-cubitan Kak Biar Iya Jadi kami Cubit-cubitan Biar sadar ya Kalau nggak cowok Gini-gini Kak Hidung Tapi nggak mempan guys Nggak senggol-senggolan kaki Bangun-bangun Tapi kalau itu kalian duduknya harus berdampingan sesuai Provinsi Iya Kalau awal-awal Kami harus dipisah Nggak boleh seprovinsi Karena kan kita Harus Silaturahmi Harus mengenal Harus bonding dengan yang lain juga Ya harus mengenal satu sama lain Dan Kami Duduk seprovinsi itu Udah akhir-akhir Udah seminggu Mau pindah ke hotel Nah itu Udah Karena kan kami udah selesai nih Masa-masa Perkenalan Satu sama lain Gitu kan Jadi Ya gitu Kok Provinsi ya Kami jail-jailan Nggak Karena kan Kalau yang sama beda Dari sebelum Dari kita masuk ke studio Sampai di studio Juga kalian keliatan ya Tom injury banget ya Kayaknya ya Emang ya Tapi harus tetep kompak kan Nah itu pada saat kalian yang latihan tadi kan Banyak para petinggi Pejabat Orang-orang penting Yang mengunjungi kalian Apa salah satunya Ada Bapak Presiden juga nggak itu? Oh tidak Kayak ada wakil MPR Iya Najwa Sihab Najwa Sihab Oh iya Yes Ada ngasih arahan atau apa Dari satu Iya Tentang Yang mau bertanya Bakal dijawab Hmm Kemudah Yang bertanya nggak kalian Enggak Nantuk Padahal siang-siang Sore ya Sore Tetap aja ngantuk Karena letih ya Karena dari pagi juga kan ya Iya nggak tau di ruangan tuh Hawanya bikin ngantuk kak Dingin ya Iya 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 Ketama kalian duduknya juga di belakang kak ya Aduh Nah Ini sih denger Karena ada bandul nih adik-adik saya Yang perwakilan dari sumut ini Apa pernah kena hukum nggak selama sebulan di sana Ayo ngaku Cowok sih kak Saya ambillah Ayo ngaku Nabil Nabil Mungkin ngakunya kaya sama bunda Nggak ada di hukum Taunya ada nih Jangan-jangan nih Ayo Aku Udah Makan sehari-hari Makan sehari-hari Apa aja hukumannya Ayo Kalau dari pelatih push up Kalau dari pelatih push up Angin kadang ke muka kita ngantuk bawa anak Enak Ya itu cerita Nah Ngomong baris-barisan nih Davina Dari saya yang orang awam setau saya kan itu dibagi ya Ada 17, 8, 45 25 Nah kalau kalian ini ada di barisan berapa? Kita dua tuh kebetulan di 17 ya Saya penjuru tengah Penjuru tengah Kalau saya barisan kedua Staff paling kanan Nah itu buat yang pagi sama sore Itu sama timnya atau berbeda? Oh berbeda Ya jadi tiap provinsi itu harus dipisah gitu lah Tapi ada juga sih yang sama Nah kalian berpisah atau berbarengan itu? Kebetulan kita kepisah Oke Davina di 17 yang mana? Tim A Tim A nambil tim B Tapi tim B Indonesia Indonesia Maju Dan main pagi Sedangkan saya Indonesia Jaya Main di sore penurunan Oke berarti Nabil di pengibaran ya Siap Davina di penurunan Tapi latihannya tuh tetap bareng ya? Tetap Tapi kan ada tim-timnya kan gak? Cuma beda pelatih juga Beda pelatih Oke Nah yang cerita sedikit nih soal Kemarin 17-an kan ada cerita lucu ya Kita bilangnya itu di pagi ya? Ya sama sepatu Iya Nah itu berarti cerita di bagian Nabil tuh ya Nah itu gimana tuh Nabil? Itu kecelakaannya sebenarnya ya? Justru waktu pengibaran itu saya gak tau kalau Lili lepas sepatu Karena emang kita kan harus fokus Saya lagi paling depan Jadi mata jangan biar-biar fokus Terus fokus satu titik Jadi tahunya pada saat setelah ya? Tahunya itu setelah Udah selesai pengibaran Lili lepas sepatu, Lili lepas sepatu Ternyata langsung saya tanya ke Lili Iya katanya Kena patok Patok itu Jadi disana itu ada patoknya Buat petanda kami Mau berdiri dimana Stop dimana Jadi katanya Patokannya ya? Kayu Kayu besar Oh patokannya berupa kayu gitu? Iya Tapi kalau di aspal itu Paku payung Paku payung Dikasih warna biar kami kelihatan Patoknya juga kan masuk ke tanah Oh jadi sepatunya itu tergenjel di patokannya itu tadi ya? Patokannya yang mana tuh? Yang kayu berarti ya? Siap Saat di rumput Tutup formasi kalau gak salah Untuk formasi Tebal Rumput di istana Rumputnya itu 7 cm atau berapa cm Gini Jadi makanya saat kami Perpindahan dari trek Trek aspal Ke rumput Suara kami gak ada itu Suara langkah kaki Suara kaki gak ada Mengedep gitu ya? Kaki itu udah Masuk Masuk ke dalam rumput Sangking tebal ya Itu terkendala gak itu Nabil? Terkendala Kendala Untuk keseimbangan tubuh Jadi kita harus main kaki Apalagi itu rumput istana itu gak datar gak? Malah gimana bilang gini Awalnya itu dia nanjak kak Nanjak wala Jadi bareng harus Gimana jadi ke depan Sambil langkah tegap Ya Jadi rumputnya Itu rumput gak dalam kondisi basah ya? Kalau basah kan lebih Oh iya Untung alhamdulillahnya Cerah cuaca Iya untungnya begitu ya Nah itu ada berdampak gak ke kalian Yang tim pagi aja lah dulu gitu Pada saat kejadiannya Lily tersebut Ada mungkin kalian terkena hukum Atau gimana Enggak Enggak ada dampak sama sekali ya Malah jadi cerita Kenangan lucu ya Malah jadi Jadi cerita 2023 ini Pasti berlaku Iya Nah kalau di sore Ada ceritanya gak Kalau dari Davina Mungkin yang gak terpampeng Karena di TV kayak aman-aman aja kalau sore ya Mungkin yang belakang layarnya ada ceritanya gak? Kalau di sore aman aja sih Cuma ada temen saya yang Dia hampir mau pingsan Di depan mimbar Hampir aja mau pingsan Pas mau balik ke DP DP itu apa tuh? DP itu Daerah persiapan Jadi tempat Sebelum kami kayak awal melangkah itu kak? Awal melangkah Nah disitu tuh Itu disitu DP Jadi Start sama finishnya Disitu Jadi temen saya tuh hampir mau pingsan Dan alhamdulillahnya dia masih bisa tahan Walaupun agak oleng sikit Saat tiga langkah Kan tiga langkah Jadi dia tiga langkah gak oleng Dan setelah itu dia Lurus lagi maksudnya kayak Stabil lagi Stabil lagi Dan Setelah di DP Gak pingsan sih kak Lemes dia alhamdulillahnya Dia juga bersyukur Tidak pingsan di saat Lagi proses penurunan Karena kan Siapa yang sedih kan kak pingsan Berarti kan dia selama ini Sebulan sia-sia gitu kan Alhamdulillahnya dia Gak enak badannya tuh Udah setelah selesai Perempuan tuh ya? Lagi-lagi Oh oke Oke Ini rada out of topic nih Agak selingan sedikit Tapi masih ada berhubungan dengan pas kebrakanya kalian Saya penasaran sama suara Davina tuh Sebenarnya memang serok dari bawaan Atau karena selama latihan Capek Sebulan full Itu gimana tuh? Kebetulan suara saya emang beratapi Emang ini seraka Karena kita Sering yel-yel Yel itu emang harus Besar suaranya teriak-teriak Iya teriak-teriak Pokoknya semeria mungkin Apalagi kan saya Saya emang mungkin Apalagi temen saya itu Pika Abu Lurah dia Abu Lurah itu dia Bisa dibilang Kalau di sekolah ketua kelas Versi cewek Dan versi cowoknya Abu Lurah Abu Lurah dan Abu Lurah dia yang Bimbing kita gitu Yang jadi ketuanya gitu Nah jadi apalagi Pika Sering jahil sama saya Jadi Kalau yel-yel itu teriak-teriak gitu-gitu Yel-yelnya apaan sih? Kok saya jadi penasaran? Bisa dipraktekin? Aduh Ayo praktekin aja gak apa-apa? Harus Berdiri? Loncat-loncat gak? Gak apa-apa sih Coba aja Kursinya rada di mundurin Atau di kesampingin Semana nyamannya kalian aja Waduh Ayo Enggak nyamanya Emang harus sampai Gak ada gerakannya gitu ya? Ada gitu-gitu lah Kalau ucapannya aja bisa? Pas Kibraka tinggal Yang pertama itu Ayo harus kompak nih Jangan lalu harus kompak Berdua jangan berantem kali ini Oke Selamat Pagi 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 Pas Kibraka luar biasa Tetap semangat Yes Tiga kali Ayo 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 Siapa kamu? Pas Kibraka Siapa saya? Eh Siapa kamu? Ayo Pas Kibraka Siapa kita? Pas Kibraka terbaik Terhebat Terkuat Wuh Tajamkan matamu Tajam Kencangkan rahangmu Maju Jalan Humba-humba Terus sampai Lima atau enam kali Setelah itu Cuman kan memang harus heboh Itu setiap latihan Berarti setiap latihan Sama selesai Misalnya ada narasumber Atau diundang kemana Dan setelah Latihan juga kadang kita Yel-yel biar semangat Per tim juga ada yel-yel Gimana gak serak ya suaranya Saya kira itu sama satu persyaratan Suara harus ngebahas gitu Cewek itu pada serak semua suaranya Nah kalau buat persyaratannya nih Tadi kita kayaknya belum ada deh Ngobrolin soal persyaratan Dari segi fisik Untuk jadi pas keberakan nasional Itu apa aja ya Tinggi badan Di badan sama porsi badan Untuk ke 70 Putri 165 Kalau Nabil sendiri Ini badannya berapa? 180 180 Kalau Davina Saya 70 Ya pantas saya Kecil sekali Sembukin kalian ya Jauh di bawah kalian Biasanya di daerah kami tuh Lihat kebawah kan Kalau ngobrol Tapi saat di kelas Rata semua ini di nasional seimbang semua cowok juga tinggi-tinggi kadang gak kebiasa gitu ngomong gini-gini biasanya gini oke ngobrol masanya harus agak nunduk ya tadi ya jadi ini udah balik lagi dong kalian kemarin kan sebulan ngomongnya sama rata ya matanya udah pulang ya udah pulang kangen nih kak ngomong-ngomong masalah pulang kangen dan rada off topic lagi sedikit apa yang dikangenin dari Sumatera Utara karena kebetulan Nabil bukan dari Medan ya siap apa yang dikangenin kalau Davina sendiri dari Medan deh karena Davina stay di Medan apa yang dikangenin selama sebulan meninggalkan Sumatera Utara ini masakan orang tua pastinya kak masakan simur Medan masakan Bunda bilang kok masakan Bunda harus itu hang out ke mal gitu sih kak quality time gitu aja ya karena sebulan pul cuman ada di Bisma ya di kurung gitu dibilang kurung sih enggak cuman ya kan kita di satu tempat gitu aja kalau Nabil sendiri sama aja sih kangen main bawa kereta biasanya ini kesini kesini bilang di rumah tapi main main sama orang berumah kangen apanya tuh kangen masakannya atau kangen orangnya sama mama sama papa semuanya walaupun gak ngirim surat ya atau ada yang aduh itu biar menunjukkan saya itu kuat gitu oke iya ada aja ngelesnya ya Nabil ya kuat atau atau kok berkaca-kaca matanya aduh gapapa sih kalau misalnya ada cerita sedihnya mau diungkapin gapapa disini Nabil tuh so cool kak gak mau nangis sebenernya mellow gitu ya sebenernya mellow ada satu hari tuh kita lagi dikumpulin terus jadi sama Kak Ius ada ketua sini dong Nabil kenapa harus kesana kita disimil loh kita ngomong ya jadi kami nyanyi lagi bunda ya bunda terus Nabil gimana? nangis nangis aduh artinya cerita juga di kamar mandi lagi nyuci ya gak apa-apa udah cerita lagi nyuci baju ya terus nangis dia mewek tiba-tiba aduh keinget sama mama ya keinget sama orang tua awal-awal so cool kak kan Davina cengeng ya kak di awal tuh dia nangis di bandara di bandara di pesawat juga foto orang tua tuh dia bawa simpen foto orang tua polaroid orang tua harus stay nah apa sih sih yang membuat sedih itu sebenarnya apanya di bagian apanya yang membuat sedih ya selain pelukan sih ya maksud saya gini selain ya karena mungkin bakalan jauh sebulan itu belum terbiasa ya bener karena gak terbiasa ditinggal akhir-akhir mulai biasa dia awal-awal doang gitu ya awal-awal saya cuma tiga hari doang sih kak kangen orang tua tapi itu udah fokus main-mainnya jahil-jahil lari-lari gitu cuman pas di style musik gitu tentang orang tua tapi kalau kalau renungan pasti siapa yang gak nangis mau gak nangis semua inget nasihat-nasehatnya biasanya apa aja tuh kalau saya boleh tahu nasihat tentang apa biasanya yang sering dikasih Bunda atau Nabil sampai bener-bener buat Nabil nyuci aja langsung wah gitu rasanya kayak kerasa yang dibilang mama itu benar saya di rumah jujur itu kayak suka males-malesan suka ngundurin waktu suruh ini nanti lagi kayak ya kerasa yang dibilang mama itu benar disuruh kayak nyuci baju sendiri kan keras sendiri waktu pelatihan cuma serba sendiri ya jadi di pelatihan betul-betul kita ngerasain oh kayak gini ternyata seharusnya kita di rumah tuh ngelakuin tapi saya juga sama kayak Nabil sering males-malesan juga nah kalau dari versi Davinanya misalnya momen harunya pada saat keinget orang tua mau itu bunda atau ayah itu apa kalau Nabil tadi kan dia keinget pada saat nasihat-nasihat ujangan yang mungkin kita bilang itu buat di harian biasanya omelan ibu-ibu ya itu tapi jadinya deep banget pada saat udah mulai terpisah selama sebulan itu kan kalau Davina sendiri saya kan anaknya manja kan jadi saya tuh celing-celingan manja kali selalu minta peluk orang tua minta cium pipih jadi setelah sehari wajib ada cium gitu pipih jadi pas nyampe sana tuh kayak sepi aja gitu apalagi kan kita baru kenal sama orang baru jadi kan nasi canggung gitu kan jadi udah yang buat saya kangen pelukan orang tua aja hari itu pelukan sama ya itu motivasi juga nah kita bahas sedikit soal keluarga boleh ya boleh keluarga pada saat kalian kesana apakah ikut juga ya ikut mengantar mengantar sampai bandara oh sampai bandara kalau pada saat tujuh belasannya apa keluarga datang orang tua ya diundang juga ya ceritanya 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 boleh dong ceritanya aja dong ada apa tuh terus sama nanti ayahku ayo apa apa namun surat banget selesai ceritanya pengibaran ke caranya cerita tuh ayo ayo hari remaring hari kita cerita saya dengar cerita kita ada cerita kejegah bukan kejegah sih tapi saya miskomunikasi ke pengibaran itu orang tua bisa mengunjungi kami anak-anaknya cuman orang tua saya langsung keluar dari daerah istana miskomunikasi waktu yang lain sudah jumpa orangtua masih nunggu nunggu dari awal saya juga nengokin dia berdiri saya kan penurunan jadi belum jumpa orangtua karena waktunya jadi pojok berdiri komunikasi nggak bisa ketemu langsung tapi kalian bisa lihat orangtua kalian ya tapi tidak bersentuhan secara fisik ya bersentuhan Kak iya jadi lagi nungguan kan kami kirakan orangtunya bikin telat dikit iya saya kira itu bakal datang soalnya subuh-subuh sebelum berangkat ke sana orangtua saya ada di hotel tapi pas udah selesai pengibaran ditunggu nggak ada jadi itu bener-bener setunggu dari awal berharap pasti datang karena semua ada pokoknya enggak oke miskomunikasi itu ya dari BPP ngasih tahu orangtua miskom masuk keluar jadi itulah salah satu momen sedihnya ya miskom itu ya tapi alam dunia nya siang dimulai jumpa lagi setelah upacara berarti ya kalau Nabil setelah ya kalau divina sebelumnya divina kan di sore tadi ya sore setelah upacara juga ketemu juga ya jadi siang-siang itu bagi orangtua yang tadi nggak sempat datang kan ada ditutup pintunya boleh jumpa ya jadi akhirnya Nabil jumpa orangtua juga kan jadi saya juga karena takut kan nggak karena nengok Nabil kayak gitu jadi saya bilang sama Nabil bilang nanti kalau apa VC atau telepon orangtua aku ya bilang suruh datang kalau tepat waktu jangan jangan kemana-mana gitu terus pas itu tepatnya setelah Nabil jumpa Nabil ada kan Davina tidur dulu tuh tidur karena kan kami penurunan kan jadi masih agak sorean jadi tidur biar agak semangat dikit bangun tidur merupanya Nabil udah selesai jumpa orangtua terus Nabil masih tahu kalau saya ngasih tahu apa yang titipan pesan dari orangtuanya saya minta tolong teleponin orangtuanya jadi setelah Davina bangun saya kasih tahu apa yang disampaikan orangtuanya itu ya dia langsung disitu pecah hal ya karena ayah saya bilang kami bangga kami bangga punya Davina kami tunggu dia disini tetap semangat soalnya kan belum dibar kak jadi udah dikasih kata-kata itu kan berarti orangtu udah excited kali kandungin kita kayak udah udah semangat gitu udah semangat excited tapi dia juga dengarnya langsung digandong sih enggak tapi kan kepikiran sedih gitu di bahagia dan punya temen yang support jadi itu lagi di meja makanan tapi langsung nangiskan disitu tapi temen-temennya langsung rangkul pokoknya temen-temen di provinsi lain tuh baik-baik banget oke berarti itu salah satu moment harunya ya berkaitan dengan keluarga kalau berkaitan langsung dengan paski berapanya enggak ada kalau sakit kaki mas semua sakit ya intinya kalian enjoy disana bener-bener happy enjoy buat pemerintah TVRI Sumut saya pengen deh mereka itu dapat motivasi atau kesanan pesan dari kalian boleh ya? siap boleh ya dua-duanya ya siap oke mau saya tunjuk atau sweet lagi? udah saya saja kak oke silahkan Nabil jadi ini mungkin motivasi buat adik-adik yang menjadi paski beraka juga ini kesempatan hanya sekali seumur hidup hanya terjadi di kelas 10 karena ini peraturan baru jadi enggak ada di kelas 11 bener-bener hanya sekali seumur hidup momen yang cuman sekali seumur hidup jadi harus kerahkan semuanya harus all in harus bener-bener semangat kerahkan semuanya capek lawan capeknya lawan malasnya walaupun memang ini juga buat diri saya sendiri lawan malasnya pikirin ini untuk masa depan jangan pikirin wah saya enggak ada orang dalam saya ingatkan ini BPIP sekarang mereka adalah BPIP dan mereka menggunakan aplikasi transparan dimana setelah melaksanakan seleksi disitu hasil langsung keluar jadi ini bener-bener transparan tidak ada orang dalam dan bener-bener gak ada orang dalam kami semua disini di tingkat pusat banyak anak-anak petani banyak anak buruh bukan yang kayak anak pejabat nih memang ada cuman kami disini bener-bener pure transparan jangan kayak masih doktrin-doktrin yang maski belakang nasional hanya anak pejabat anak perwira enggak ya itu cuman kabar burung lah cita bilangnya gusip-gusip belakang ya faktanya tidak ya faktanya tidak saya saja bukan anak abdinegara hanya anak wartawan dan perawat di puskesmas tapi alhamdulillah rezeki saya bisa tembus ke tingkat pusat bener-bener bersyukur dan pasti kalian juga bisa sama seperti saya oke siap itu dari Nabil lanjut dan saya juga mau terima kasih banyak kepada BPIP karena selama disitu kita mendapatkan nilai-nilai kebangsaan Pancasila ya benar jadi kita belajar banyak tentang Pancasila jadi makanya semangat untuk warga sumut yang kami cintain ayo kita sama-sama mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan Pancasila nah jadi disitu pokoknya kita harus Indonesia harus semangat intinya intinya Pancasila dan dan juga Pancasila ada salamnya ada salamnya gimana? salam Pancasila salam Pancasila ya pokoknya intinya tadi yang saya tangkap dari Nabil dan juga Devina pesan dan kesan buat para pemirsa TV dari Sumatera Utara itu tadi intinya tenangat jangan pantang menyerah pokoknya teruslah berjuang apapun kendalanya gak usah peduliin mau ada gosip masalah ada orang-orang dan segala macem ya gak usah diperduliin apalagi semua sekarang apa-apa di pemerintahan kita serba transparan ya benar siap jadi itu hasil langsung keluar sangat-sangat transparan sangat pokoknya bahkan kami aja hasil nasional itu langsung disebutkan iya langsung disebutkan hari itu juga tes hari itu juga disebutkan oke jadi sangat-sangat BPIP terbaik oke mantep langsung dari sumbernya dari anggota Pas Gibrakan Nasional Republik Indonesia 2023 waw udah panjang banget nyobrolan sama mereka kali ini seru bener-bener seru karena ini narasumber pertama saya yang lebih dari satu pasti pemerintah tipe-tipe semua tau dong biasa selalu berdua nih selalu berdua aja narasumber selalu satu kali ini rame bertiga karena narasumber ada dua masih muda lagi jadi saya ikutan merasa muda juga nih berasa seumuran nih ya 10 tahun lebih muda boleh nah itu dia tadi obrolan kita yang semoga bisa menjadi inspirasi bisa menjadi motivasi juga buat pemimpin sati PRS Sumatera Utara terutama buat adik-adik di usia sekolah yang pengen jadi salah satu anggota Pas Gibrakan Nasional Republik Indonesia di tahun-tahun kedepannya tonton berikutnya ya pirulah semangat mereka tadi itu Devina Aisyah Devina Anis Devina Ani Raisha oke dan Nabil Arya Baratalubis Nabil Arya Baratalubis oke sampai bertemu di next episode podcast TVR Sumatera Utara selanjutnya bye bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara Santai namun tetap penuh makna inspirasi dari siapa saja pokis yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara terima kasih terima kasih